Paguyuban Pencaksilat Madiun mengirimkan pesan damai khususnya jelang pemilu 2024. Selain itu juga meminta warga perguruan Pencaksilat saling menghormati perbedaan pilihan. Tidak hanya itu saja, Paguyuban Pencaksilat meminta agar pertikaian antar perguruan dihindari. Hal itu ditegaskan oleh Paguyuban Perguruan Pencaksilat Madiun saat mengadakan deklarasi pemilu damai mengundang seluruh ketua perguruan Pencaksilat. Deklarasi yang berlangsung di Stadion Willis diikuti perwakilan 14 perguruan Pencaksilat di Madiun. Deklarasi ini untuk menciptakan situasi kondusif. Ketua Paguyuban Perguruan Pencaksilat Madiun R. Murjoko mengatakan beda pilihan merupakan hak konstitusi masing-masing. Selain itu, sinyal damai ini juga untuk meredam gejolak antar perguruan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Murjoko menegaskan para ketua dan pengurus pusat sudah guyub rukun dan harus diikuti oleh seluruh warga. Pagiatan sore hari ini, deklarasi ini juga disamping untuk kepentingan kaitannya dengan penyukur. Kami juga menunjukkan bahwa yang di pusat di Madiun R. Murjoko, guyub rukun. Kalau yang di luar daerah ini masih ada gesekan itu kan ya sangat disayangkan. Mereka itu, marilah menjumur dari semua perguruan, tidak hanya yang ada di Madiun Kota Kapatan, tetapi di semua tempat, di semua wilayah, baik di Indonesia maupun di luar daerah. Mari kita menjumurkan bahwa Pencaksilat ini merupakan budaya luar bangsa, bahkan sudah ditetapkan oleh UNESCO, harus kita jaga. Sementara itu, Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia, Ipsi Kota Madiun, Tono Suharyanto, menyambut baik deklarasi pemilu damai. Ia berharap dengan deklarasi tersebut dapat meminimalisasi konflik yang terjadi jelang pemilu 2024. Dengan adanya kegiatan deklarasi pemilu damai, karena dalam rangka mengatap pemilu ini memang kita dihadapkan banyak pilihan. Banyak saudara-saudara kita, khususnya dari berbagai perguruan itu, tentunya mempunyai pilihan masing-masing. Kita berharap dengan adanya kegiatan ini, insan pencaksilat, khususnya di Kota dan Kabupaten Madiun, tidak, istilahnya tidak terjadi perpecahan, sehingga kita tetap berhubung. Tono menegaskan sosialisasi dan edukasi kepada anggota akan terus dilakukan secara masif, apalagi deklarasi tersebut hanya diikuti perwakilan anggota dari masing-masing perguruan yang tergabung dalam paguyuban pencaksilat Madiun. Chris Wanto, CTV Madiun.